Ya bagi anda pecinta pepes, sepertinya anda harus mencoba nih, pepes kakap merah khas lepar pongok bangga selatan bangga pelitung. Serat daging kakap yang lembut membuat bumbu pepes meresap hingga ke dalam daging, sehingga menghasilkan cita rasa serta aroma gurih dan nikmat. Berikut liputannya untuk anda. Wih, kelihatannya aja sudah menggoda, apalagi rasanya ya, pasti lezatan terkira. Ya inilah pepes kakap merah super lezat. Biasanya, ikan yang dijadikan pepes yakni ikan mas, ikan peda, atau ikan kebung, tapi kali ini wajib dicoba menu pepes yang berbeda. Di warung lembah kuning Muara Bang Obi dan Yuk Maria, inilah menu pepes kakap merah disajikan dan tidak hanya menu lembah kuning saja yang disajikan. Pepes kakap merah ini selalu mengutamakan bumbu rempah-rempah yang kuat, karena kakap merah terbilang ikan yang cukup amis jika pengolahannya tidak tepat. Cara pembuatannya mudah sekali. Pertama, siapkan kakap merah segar dan belah menjadi dua bagian, lalu siapkan rempah-rempah dan dihaluskan. Selanjutnya, lumuri ikan dengan bumbu rejikan secukupnya, bungkus dengan daun pisang, kemudian dipanggang hingga matang. Serat daging kakap yang lembut membuat bumbu pepes bersap hingga ke dalam daging dan menghasilkan cita rasa aroma yang gurih dan likmar. Satu menu terbaru yang kami launching itu menu ikan bakar pepes. Dan bumbunya juga ini merupakan temurun dari nenek moyang kami yang ada di Leper Pongok. Ikan kakapnya ini memang benar-benar segar banget, apalagi kalau diolah menu kayak gini ya. Untuk bisa menikmati pepes kakap merah, Anda cukup merokok kocek sebesar Rp70.000 hingga Rp100.000 saja. Mahal? Enggak lah, karena akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!